wajinkan tolong saudara-saudara akhirnya ketemulah aslinya KPK wajinkan tolong kalau kasus-kasus kecil so jago so hebat duit receran so hebat tapi menyangkut yang puasa yang mengkhianati undang-undang dasar KPK ketemu aja gak pengen ngali memang Yoko Wi harus kita ganti sekepat ya supaya KPK kita benahin lagi kembali ke kitanya terima kasih negara ini sudah busuk sebusuk-busuknya sampai ke akar-akarnya saya ingin tambahkan dari cara penerimaan sekarang ini saya mengambil kesimpulan negara ini sudah busuk sebusuk-busuknya sampai ke akar-akarnya tidak mungkin kalau kita tidak turun saya mau wakil purnang-wakil harus turunin rakyat juga harus turun siap dihabisi nomor kakzin yang gak turunin terima kasih anak muda aja teman bohong kita nunggu oke KPK busuk jadi saudara kita ditolak jadi kita tantang Pak Firly jadi Pak Firly bisa buktikan kalau beliau itu independen seandainya berani mengusut dugaan suap untuk Jokowi dan anak-anaknya jadi kita tantang Pak Firly Pak Firly buktikan kalau Anda independen Anda berani saya harap Bumega dukung Pak Firly untuk mengusut kasus Kaisang begitu bang ya kita setuju kan dan gratifikasi itu bentuknya macam-macam termasuk misalnya saham termasuk misalnya bahkan jabatan tertentu karena ada kaitannya dengan pengangkatan lupa besar di Juran Selatan dan itu lalu kemudian sekarang menjadi watin pres dan ini tidak kemudian diselesaikan oleh Pak Firly jadi saya kira ini waktunya momentum penting kita mengakhiri seluruh praktek koruptif yang Meraja Lela ini insyaallah karena rakyat yang pada akhirnya dirugikan rakyat yang dulu rakyat makin memberita tapi korupsi Meraja Lela ini persoalan serius saya kira itu jadi pengamatan saya menimbulkan bahwa korupsi zaman Pak Firly itu makin masuk ke dalam dan kemudian ke dalam rumah rumah Jokowi itu semayam korupsi yang luar biasa jadi ini sudah tidak ada waktu lagi jadi nanti-nanti dan to do something something itu apa mari kita lanjut bersama oke guys sebelum melanjut menonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe nyalain loncengnya like dan share ke teman-teman kalian iya guys pada hari Senin kemarin Rizal Ramli Amin Rais dan beberapa tokoh lainnya seperti legend TNI Marinir Purnawirawan Soeharto kemudian Iksanuddin Nursi dan Ubaidillah Badrun mendatangi KPK tujuan 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 kedatangan mereka ke KPK tersebut adalah ingin mempertanyakan proses laporan dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh kedua putra Presiden Jokowi yaitu Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangar guys seperti yang kita tahu bahwa sebelumnya Gibran dan Kaisang telah dilaporkan ke KPK oleh dosen Universitas Negeri Jakarta yaitu Ubaidillah Badrun atas dugaan telah melakukan korupsi tapi yang terjadi kemarin kedatangan mereka ditolak oleh pimpinan KPK guys sehingga yang terjadi seperti yang ada di cuplikan video tadi bahwa Rizal Ramli beserta Amin Rais DKK marah-marah di gedung KPK guys karena mungkin merasa tidak dihargai sebenarnya kasian banget orang-orang ini guys karena sepertinya dimana-mana tempat mereka selalu ditolak tapi apakah benar KPK menolak kedatangan mereka guys baik kita cari tahu nanti namun sebelumnya yuk kita lanjut dulu simak video berikut ini jadi sedikit ini mengenang waktu kita hormat pada semua presiden semua presiden sebelum Pak Jokowi itu jadi bagus sekali dibandingkan dengan ini Pak siapa Pak Jokowi ini nah jadi waktu itu saya ditanya wartawan Newsweek New York Times dan lain-lain dia menanyakan pada saya kapan Mr. Suwarto akan stand down akan step down saya mengatakan listen to me in a matter of days not weeks dalam hitungan hari bukan minggu apapun ya percaya saya begitu memang lima hari setelah itu memang artinya part itu stand down step down karena beli apa beli negarawan tidak ngotot yang satu ini kita akan nilai sendiri sampai Ruki Gurung mengatakan dia itu ini itu memang saya kira maklum kalau dikatakan lebih gawat lagi mungkin dipakai Ruki Gurung jadi kita terima kasih Ruki Gurung nah karena itu singkat saja kami-kami ini insya Allah akan membuat sebuah pernyataan ini waktu kami beberapa hari nanti nanti editor in chiefnya beliau saya kasih masukan Pak Aman masukkan Reservasi masukan dan lain-lain dan nanti anda semua kami undangi ke sini untuk mengetahui bahwa inilah konklusi kita supaya perubahan cepat terjadi sebagaimana diinginkan oleh kebanyakan reat keyakin sekali nah jadi yang penting satu dua tiga hari ini tokoh-tokoh yang tadi sesatukan saya sebut akan ke sini rumah Pak Zahramli kemudian tukar pikiran jadi kita beri apa apa yang yang penting-penting penting-penting yang tidak terpantahkan kemudian kita bacakan nanti bahwa enough is enough now Mr. Jokowi Anda perlu memilih dua hal segera sekalilah mundur atau Anda menghadapi rakyat kira-kira demikian nantilah insya Allah setelah putih-putih itu terjadi mungkin kita lebih bisa lihat saya sedikit saja Pak jadi tadi apa yang disampaikan Pak Rizal dan juga Pak Amin itu kalau kita bicara bernegara sudah sekian banyak pelanggaran hukum kejahatan yang menurut ukuran konstitusi itu sudah sangat layak Pak Jokowi itu dimakzulkan petisi 100 punya sekian banyak bahwa pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan Jokowi itu sudah lebih dari cukup untuk beliau itu oleh DPR segera diproses pemakzulan menurut pasal 7A nah tapi di sisi lain kita tidak melihat prospek bahwa DPR akan melakukan sesuatu nah karena itu kita berharap sebetulnya DPR ini kalau memang ada pimpinan-pimpinannya yang tersandra ya itu segera diminta mundur supaya proses tadi 7A itu bisa berjalan tapi di atas itu semua seandainya memang tidak bisa tadi itu Bang Rizal Pak Amin sudah merencanakan sesuatu untuk oke kita tidak bisa lagi pakai lewat DPR tapi gerakan rakyat itu juga jangan dinilai itu tidak konstitusional itu juga sesuatu yang konstitusional dan itulah yang mudah-mudahan nanti bisa kita lakukan dan kita berharap sebetulnya semua tokoh-tokoh oposisi yang selama ini juga sudah bersuara itu bisa bergabung dengan kita untuk bagaimana ini bisa segera terwujud ya guys itulah video Amin Rais Rizal Ramli DKK yang merasa bahwa laporannya tidak diterima yang merasa kedatangannya ke KPK kemarin itu ditolak oleh Ketua KPK guys dan apakah benar bahwa laporan mereka itu ditolak oleh KPK guys sementara menurut beberapa berita yang saya baca tidak seperti itu guys ini ada klarifikasi dari kepala bagian pemberitaan komisi pemberantasan korupsi atau KPK yaitu Ali Fikri Ali Fikri merespon bahwa soal kedatangan Rizal Ramli dan Amin Rais DKK ke gedung KPK kemarin guys menurut Ali Rizal Ramli bersama Amin Rais dan beberapa tokoh yang tergabung dalam koalisi perbaikan Indonesia atau KPI sudah ditemui petugas KPK jadi mereka sudah ditemui oleh petugas KPK guys namun kemudian mereka tidak jadi menyampaikan laporan mengenai dugaan korupsi kolusi dan nepotisme atau KKN di era Presiden Jokowi nah kenapa mereka tidak jadi atau mengurungkan niatnya untuk kemudian menyampaikan laporannya tersebut karena menurut Ali guys mereka tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku jadi intinya kedatangan mereka ke KPK kemarin itu tidak sesuai dengan prosedur sehingga kemudian mereka mengurungkan niatnya untuk melaporkan adanya KKN yang mereka duga telah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan putra-putranya tapi kemudian yang keluar ke publik seperti yang kita tahu tadi yang disampaikan oleh Rizal Ramli Amin Ra SDKK mereka seakan-akan ditolak mereka seakan-akan tidak diterima padahal tidak seperti itu guys yang terjadi adalah karena sekali lagi kedatangan mereka untuk menyampaikan adanya dugaan korupsi adanya dugaan KKN yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan putra-putranya itu menurut KPK itu karena tidak sesuai dengan prosedur sehingga kemudian apa yang menjadi tujuan mereka kemarin itu tidak tercapai jadi seperti itu yang terjadi tapi lagi-lagi kelompok ini selalu membuat framing bahwa ada diskriminasi ada ketidakadilan dan lain sebagainya seperti yang sama-sama kita dengar tadi oke guys sekian dulu video kali ini dan terima kasih selamat menikmati